Ambil sabun, ambil gusak, si borokokok ngaleos, gak jadi nyucinya. Woi, oi, eh, woi, eh, woi, nama gue bukan woi. Ya maaf, Rona. Ya, saya gimana? Gimana apanya? Ya, habis dia tau hujan sama sewek lain, dia gimana? Marah kek, sedih kek, galau kek, apa-apa. Tanya aja dia sendiri sama orangnya, orangnya ada di dalem tuh. Abisa, udah dua geran gober. Iya, yaudah sana, sana, sana. Kenapa jadi yang ngajaknya ngobrol? Udah. Nah, nah, nah. Apa lagi? Eh, kalo Raya galau tapi ngambut cerita, dihibur aja jangan sampai dia sedih. Dadah. Ya. Ya. yang houses. Ya. Ya갔ah. Ya. eh mikirin ikirin, eh mikirin ikirin, asoflazim, irayaaah lo kenapa sih? enggak, apa-apa serius, begini gara-gara lo nih, ah kok jadi gara-gara gue? iya iya emang gara-gara lo, lagian lo kenapa sih gak ngomong aja sama Bobby? jujur gitu, kalo lo tuh gak jadian sama Zen mak, katanya mah hari ini gak bisa dateng nih ada urusan katanya assalamualaikum assalamualaikum walaikumsalam eh ada emak, ada nenek emak tuh kang tisna mana? hehehehe eh pur halo hehehe, ay kamu gimana? bukannya nemenin ojak, malah nganterin penumpang gue nyemput rezeki dulu lu dulu yang nemenin hehehe, kita kan udah bagi-bagi tugas pur yaudah lah, nunggu mas Ferdi aja lah gimana mau nunggu mas Ferdi? saya juga belum ngobrol sama mas Ferdi lu katanya bagi tugas, lu sendiri belum ngomong mas Ferdi nya masih ngejek pur nomo nanti saya temuin lagi sekarang malah nanti-nanti lu kalo sekarang emak gak bisa saya disuruh pulang sama Yuli katanya emak mau ketemu ya mungkin emak mau ngasih rejeki juga ya egois ya kamu yang egois lu egois kamu lu lu tis üyorum sam üq diminum mak tehnya makasih salamualaikum Waalaikumsalam Ma Apa kabar ma Baik Anto mana bibu Tidur Ma ada apa kesini Mau minta tolong saya buat belanja lagi ma Kagak Oh Berarti ma datang kesini Kangen sama anto ya ma Ma kesini mau ketemu Kang Tisna Ada apa ya ma Ma mau tanya Ini komik Bang Simin Komik Bakekok kenapa jadi rusak Begini pake lakban segala Kan ma udah bilang kang Ini komik kesayangannya Bang Simin Tolong dijaga Dirawat jangan sampe rusak Ini cuma satu Kang Gak ada lagi Terus gimana sekarang Jangan diem aja Ma gak mau tau Kang Harus tanggung jawab Kang Tisna Harus tanggung jawab Dari mana aja Kok elu Lama apa kalo gua Gua kira roron Emang roron kagak ada dirumah Kalo ada Gua kagak cari Iya iya Lagi main anaknya Kagak Kabur Kabur wo Kok bisa Jomel edah Ya lu gimana sih Udah tau si roron kabur Lu masih nyantai-nyantai aja Gua kira ntar dia pulang Taunya Agak pulang-pulang Lu liat dia gak Kagak Tapi tadi si Teddy jatoh Gara-gara anak lu tuh Kok bisa Udah atuh Jangan ditanya terus Sehe te pusing Lu ngapa sih Stressnya tuh Paeko Orang baru juga belajar Udah stress aja lu Punten-punten ini mah Abis saya baca buku teh Bukannya sehe te tenang Malahan tambah pusing Udah Kang Istirahatin dulu pikirannya Biar besok gak stress tuh Hmm Tapi kalo saya gak belajar teh Malahan tambah stress Atuh mbak Yanti Pas kan lu dua orang yang stress Si Jono mah Biasa aja santai Kan mas Jono Ikut training Atuh Paeko Eh udah ngopi belum Belum mas Kenapa belum ngopi Gak punya uang Dih Kamu ngomong gak punya uang sama aku Aku tuh paling gak tegaan orangnya loh Satu lagu ya mas Sudah sudah Ke kantor ke suka jadi Cuci motor lagi sepi Rengginangnya belum mateng Yang dateng Mas Jono ganteng Asik 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 Suara kamu gak enak Seribu aja lah Aloh Seribu matu gak cukup buat ngopi Yang penting gak dikasih Kalo gak mau pulangin Cuci Teddy mana Cuci Ngetahu gak kesini Mana ya Kenapa emang Aku cuma mau nanya Persiapan buat ujian besok Nah Mumpung mas Jono besok harus persiapan Berarti motornya juga harus dipersiapkan mas Jono Dicuci ya Biar bersih Kamu bener juga Coy Iya Yaudah parkirin Hehehe Duduk dulu lah Tuh Tenang mas Jono Pokoknya Terima beres Nama saya mau terima beres Terima bersih Set Nah Ambil sabun Ambil busa Si borokokok Ngalayos Gak jadi nyucinya Pika sabun Huuu 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 Bap Bap Kenapa sih sakit Mudah simpen aja dulu disitu ah Bapap ema Gak sakit Bapap Cuman masih deg-degan Huuu Ternyata Dihomelin sama ema Serem juga ya Huuu Huuu Si baba baru tau Emang Bibu cu takut Huuu Terus Urusan komiknya gimana ya Bibu Ya harus diganti lah bab Iya Tapi nyarinya dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kamu gak ngajak Tis Nanti aja pak Eh Tis Bener bang ojak ke cibubur Yang bener Loh bapak yang nanya tuh Ya mah nanti tau pak Tapi kayaknya mah engga Soalnya tadi si Pur Astagfirullahaladzim Udah bapak Bapak lupa Bapak ada urusan sama mas Ferdi Eh tunggu dulu jangan pergi dulu lah Terus urusan sama Bibu gimana Ya terus siapa nanti yang ketemu sama mas Ferdi Emang gak bisa diwakilin apa Si mas Pur gitu Udah ya udah Bapak telepon dulu si Purnya Halo Pur Kamu dimana Pas Ronda Kamu gak ke rumahnya ojak Tadi gue ke rumahnya ojak Tapi ojaknya gak keluar keluar Mas Ferdi gimana Jadi datengin ojak Nah Ini Pur Yang mau saya omongin Apa yang mau diomongin Kayaknya Saya gak bisa ketemu sama mas Ferdi Pur Kamu tolong gantiin saya ya Mana sih itu kan tugas lu Iya Pur Tapi Saya lagi ada urusan yang lain Urusannya penting Kamu tolongin saya ya Pur Makasih Eh Bentar Tis Mbak Jangan mas Orang saya udah punya pacar lo Siapa yang nanya udah punya pacar apa belum Saya mau nawarin ojek Banyak orang Jawa ya Iya Kenapa Pantesan medok gak kayak gue Masa kayak gini dibilang medok Kalian Assalamualaikum Waalaikumsalam Is Tolong ambilin Powerbank dong di kamar Iya Bi Bi Udah jam segini abih gak pulang aja Justru jam segini lagi rame rame nya Masa pulang Ayo dong Mana powerbanknya mau balik lagi? Itu Bi, Faiz baru inget. Tadi ada om Tisna dateng. Katanya mau ngomong sama Abi. Kayaknya penting. Oh, yaudah ntar Abi telpon deh. Bi, nggak sekarang aja Bi telponnya. Takutnya lupa loh. Iya, ini udah mau habis baterainya. Ayo, buruan sama powerbanknya. Oh, ntar ya Bi? Iya. Jadi gimana? Kita harus nyari kemana? Nyarinya dimana? Sebenernya itu kan bukan salah kita tau, Bab. Orang yang rusakin Babe sama Pak Haji Muro. Iya, tapi kan nggak mungkin Bab-Bab nyuruh Pak Haji atau nggak Babe buat nyari komiknya. Iya, iya. Bi, ibu tahu. Bi, ibu cuma ngomong doang. Iya, tapi kan Bab-Bab yang minjem ke emak tuh gara-gara Bapak. Iya, Mas. Kang Risna, tadi katanya nyariin saya. Iya, Mas. Tapi nanti aja Mas dijelasinnya sama Sipur. Hah? Maksudnya? Maksudnya nanti Sipur yang ngejelasin ke Mas Ferdi gitu soalnya saya ada urusan lain, urusan penting. Ya udah deh. Bab-Bab sebenernya ada urusan apaan sih sama Mas Ferdi? Mau minta tolong Mas Ferdi buat nyemang ngantin ojak. Ya terus? Ya nggak ada keterusannya cuma itu aja. Ya nggak maksud, ibu. Kenapa nggak langsung ngomong aja? Kenapa harus nunggu-nunggu Mas Ferdi? Ya tadi kan Bab-Bab udah bilang ada urusan ke Mas Ferdi. Kata bibu, kenapa nggak minta tolong sama Mas Ferdi aja? Akhirnya Bab-Bab ngelepon Sipur buat minta tolong jelasin ke Mas Ferdi. Ih si Bab-Bab mah kalau yang gampang dibikin susah, yang susah dibikin gampang. Kebiasakan deh. Astagfirullahaladzim. Kenapa aja dinyalahin Bab-Bab orang bibu yang mau bikin sulit? Wah? Iya, iya. Bab-Bab telepon lagi Mas Ferdi-nya. Iya, nggak. Ya tinggal telpon, tinggal ngomong. Kenapa harus nunggu si ini, nunggu si itu. Gara-gara si ini, gara-gara si itu. Ih ribet banget. Gara-gara si itu.